Polres Sleman, Yogyakarta masih menyelidiki kecelakaan maut di jalur tanjakan sekitar obyek wisata Tebing Breksi, daerah istimewa Yogyakarta. Polisi menyelidiki dugaan kelalaian pengubuh di truk. Akibat kecelakaan tersebut, enam orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kecelakaan maut yang memakan enam korban jiwa masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas saat lantas Polres Sleman dibantu Polsek Prambanan dan Polda daerah istimewa Yogyakarta. Selain melakukan olah TKP di jalur tanjakan sekitar obyek wisata Tebing Breksi, polisi juga memeriksa detil kondisi jalan dan bekas-bekas kecelakaan. Polisi menduga faktor pengemudi yang tidak mengenal medan menjadi penyebab kecelakaan. Soper informasinya melewati rute itu membawa beban baru dua kali. Ada kemungkinan karena tidak terlalu mengenal medan, sehingga bisa saja dia yang bersangkutan kecelakaan. Kalau kondisi truk sendiri itu layak jalan? Untuk membuktikan itu memerlukan pemeriksaan dari dinas yang berkompeten. Sampai sekarang kan kita belum memeriksa apakah kondisinya seperti yang jelas, salah satu kerusakannya asnya patah. Kecelakaan maut ini terjadi di Tanjakan Tebing Breksi, Gunung Sari, Sambirjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat malam. Truk membawa muatan batu dan beberapa orang warga yang bergotong-royong untuk proyek lokasi wisata. Truk diduga mengalami remblong di jalan turunan tajam, melaju tak terkendali penabrak pagar rumah. Enam orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini, sementara puluhan orang lainnya luka-luka. Sopir dan kernet truk selamat dalam kondisi luka parah. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Herutri Joko melaporkan.